Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT Berada di program One Day One Hadis di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuangi Di bulan yang penuh barokah ini Marilah kita mulai membahas sebuah hadis Rasulullah SAW Yang diriwayatkan oleh Ummil Mu'min Ummi Abdillah, yakni Aisyah RA Sayyidatina Aisyah RA Mengatakan Siapa orangnya yang mengada-ngada Di dalam agama ini Dan bukan termasuk bagian dari agama ini Maka amalnya akan ditolak Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Para pemirsa sekalian Rahimahkumullah Imam Nawawi dalam beberapa Tafsirannya mengatakan bahwa Orang yang sengaja Mengada-ngada dalam Mengamalkan ibadah Yakni tanpa mengikuti prosedur syariat Dari Allah, dari Rasulullah Yang sudah diajarkan kepada suhabatnya Suhabat mengajarkan para tabiin Para tabiin Mengajarkan kepada para alim ulama Maka amal yang dijalankan oleh orang tersebut Menjadi amal yang tertolak Maksudnya ya tidak diterima Dan tidak dikasih pahala oleh Allah SWT Bahkan Orang tersebut Bisa mendapatkan dosa dari Allah SWT Na'udzubillah Para pemirsa yang dimuliakan Allah Hal tersebut Saya sampaikan bahwa Imam Nawawi Dalam tafsiran tersebut Di dalam mengupas hadis Yang saya baca tadi Bahwa Setidaknya amal ibadah Yang dijalankan oleh manusia Itu ada dua hal Satu ibadah hubungan manusia dengan Allah Yang kemudian Yang kedua adalah Ibadah yang Berhubungan dengan manusia dan manusia Yang itu biasanya dikatakan muamalah Baiklah Kalau ibadah yang hubungan manusia dengan Allah Seperti Guslu, mandi besar Wudu Solat Puasa Dan lain sebagainya Itu namanya ibadah mahdok Hal tersebut Ada beberapa Prosedur Syariat Yang oleh Allah Difirmankan dalam Al-Quran Kemudian menjadi satu Pedoman Prosedur Cara melakukannya Yang dilakukan oleh Rasulullah Baik secara Fi'linya Atau Awlinya Atau secara Takririnya Dimana Rasulullah melihat Perilaku ibadahnya Para sohabat Rasulullah Membenarkannya Itu yang dinambahkan takriri Hal tersebut Harus sesuai dengan syariat Bila mana itu dilakukan Tanpa Melalui prosedur syariat Maka amaliyah Yang dilakukan oleh orang Islam Itu Hukumnya akan ditolak Tidak dikasih pahala Bahkan Dikasih dosa Seperti contohnya Melakukan cara mandi besar Yang tidak sesuai dengan caranya Rasulullah Wudu yang dilakukan Tidak dengan caranya Rasulullah Solat demikian juga Puasa demikian juga Yang selanjutnya Mu'amalah Mu'amalah Yang dilakukan manusia dan manusia Seperti Dalam bab akat-akatan Sebuah transaksi Itu juga Harus mengikuti Beberapa prosedur Yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Para suhabat dan santri-santrinya suhabat Maka kita semuanya harus Mengikuti prosedur syariat tersebut Jangan sampai dengan cara Mengada-ada cara sendiri Tanpa memperhitungkan Bagaimana dulu Rasulullah Mengadakan Sebuah transaksi Bersama suhabatnya Nah bila mana dilakukan Dengan cara sendiri Yang diluar prosedur syariat Maka imam Nawawi dalam Kitabnya Tafsir Hadis Arba'in An-Nawawi Wa innal ma'khuda Bil'agdi al-fasida Yajibu radduhu Ala sholidihi Walayum laku Apa yang didapatkan Dari akat-akat yang fasid Maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya Gak boleh dimiliki Oleh seseorang Karena itu tidak sah Pemirsa sekalian Rohimakumullah Dalam sebuah cerita Imam Nawawi Memberikan sebuah keterangan Bahwa Dulu ada orang laki-laki Datang ke Rasulullah Mengatakan bahwa Anak saya ini Seorang pembantu Dari orang Seorang majikan Kemudian Anak laki-laki saya ini Menghamili Istri dari majikannya Kata laki-laki itu Kepada Rasulullah Saya mendengar bahwa Anak saya harus dirajam Rasulullah Hanya saja Hukuman rajam Pada anak saya itu Saya ganti Dengan Seratus Ekor kambing Dan Satu Orang Budak perempuan Begitu Kiranya Rasulullah Saya lakukan Rasulullah Bilang Kepada Seorang laki-laki Tersebut Jadi Budak perempuan Yang Sambayan Berikan Dan Kambing Seratus ekor Yang Sambayan Berikan Sebagai tebusan Dari Rajamnya Anak Sambayan Itu Harus Dikembalikan Kepada Sambayan Dan Anak Sambayan Tetap Wajib Dirajam Itulah Hukum Syariat Yang Berlaku Itulah Prosedur Syariat Sebagai Hukuman Untuk Laki-laki Yang Melakukan Zina Dengan Seorang Perempuan Maka Cerita ini Merupakan Dalil Bahwa Syariat Tidak menerima Dengan Amalia Baik itu Hubungan Manusia Dengan Robnya Hubungan Manusia Dengan Manusia Yang tidak Sesuai Dengan Prosedur Syariat Kiranya Ini Apa Yang Menjadi Sebuah Penjelasan Dari Hadis Dimana Umil-Mu'min Sayyidatina Aisyah R.A. Mengatakan Dari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima